Utang pemerintah naik jadi Rp8.444,87 triliun 3 bulan jelang berakhirnya ke pemimpinan Presiden Joko Widodo. Mengutip buku APBN kita, utang pemerintahan pada Mei 2024 sebesar Rp8.353,02 triliun. Dengan posisi utang tersebut, rasio utang per akhir Juni 2024 tercatat sebesar 39,13% terhadap produk domestik bruto. Mayoritas utang berasal dari dalam negeri dengan proporsi 71,12%. Sementara berdasarkan instrumen, sebagian besar utang berupa surat berharga negara yang mencapai 87,85%. Berdasarkan catatan bisnis, dalam beberapa tahun ke depan ada berbagai instrumen utang jatuh tempo yang harus dibayarkan. Sayangnya, utang pemerintah yang jatuh tempo itu justru sebagian besar terjadi pada 5 tahun mendatang atau periode kepresidenan Prabowo Subianto. Econom Center of Reform on Economics Indonesia, Ahmad Akbar Susamto bilang hingga 2029 setidaknya terdapat Rp3.748,2 triliun utang pemerintah pusat yang akan jatuh tempo. Sementara itu, pinjaman jatuh tempo pada periode yang sama mencapai Rp502,9 triliun. Akbar menilai Prabowo Gibran perlu berhati-hati karena pada saat yang sama, pemerintahan baru memiliki banyak janji politik. Pada waktu yang sama belanja melebar, penerimaan melambat, terjadi defisit yang melebar. Utang yang meningkat, udah gitu jatuh tempo lagi. Econom Center of Reform on Economics Indonesia, Ahmad Akbar Susamto. Dia mengingatkan pemerintahan Prabowo Kelak jika harus berutang untuk menutup defisit APBN. Menurutnya ada imbal hasil atau bunga yang perlu dibayar. Padahal beban imbal hasil itu belum termasuk pembayaran bunga utang pemerintah.